Indra Syafri mendadak menjadi sorotan setelah berhasil membawa tim nasi Indonesia U22 meraih medali emas di SEA Games 2023. Banyak yang gak menyangka jika pelatih kelahiran Sumatera Barat itu banyak melahirkan bintang muda tim nasional Indonesia yang cukup terkenal. Cetakul coba merangkum filosofi cerdas Indra Syafri sebagai berikut. Sosok pelatih religius Indra Syafri dikenal sebagai salah satu sosok pelatih yang sangat handal. Gak heran jika pelatih kelahiran Lubuk Nyiur ini banyak meraih berbagai kesuksesan bersama tim nasi Indonesia. Namun siapa yang sangka dibalik kesuksesannya Indra Syafri merupakan sosok pelatih yang religius. Dalam urusan agama ex Bali United ini sangat dekat dengan ulama-ulama Islam di tanah air. Gak jarang ilmu agama yang dia dapatkan ditularkan dengan baik ke para pemain. Indra Syafri juga gak lupa mengingat Ken Ibodah Solat yang menjadi salah satu kewajiban umat muslim. Selain itu dia juga mengajarkan akan pentingnya adab kepada orang yang lebih tua. Bahkan para pemain asuhannya itu sering tertangkap kamera melakukan cium tangan sebelum bertanding. Berikutnya dia juga menerapkan ilmu bersyukur. Gak jarang banyak para pemain asuhannya yang kerap melakukan selebrasi sujud syukur usai mencatatkan namanya di papan skor. Selain dikenal sebagai sosok yang religius, Indra Syafri juga sangat handal dalam meramu taktiknya. Dalam sistem permainannya dia kerap menerapkan permainan yang atraktif. Salah satunya memainkan umpan-umpan pendek yang dikombinasikan dengan umpan panjang. Gak cuman itu dia juga sering meminta para pemainnya untuk menerapkan bowl position. Dia mengatakan kalau fondasi terkuat dalam sepak bola adalah permainan menyerang dari kaki ke kaki. Selain itu Indra Syafri juga sering menerapkan kedisiplinan kepada para pemainnya. Termasuk dengan meminta para pemain untuk berlatih di pagi hari. Kebiasaan itu sudah ditanamkan sejak dini oleh Indra Syafri agar para pemain lebih terbiasa untuk gak terlambat saat masuk latihan. Filosofi permainan Indra Syafri ini terinspirasi dari Pep Guardiola dan juga Jose Mourinho. Hal tersebut dia sampaikan saat wawancara bersama Barcelona TV di tahun 2014. Saat itu tim nasional Indonesia U19 bersiap untuk menghadapi Barcelona B di Laga Uji Coba. Menerbitkan pemain-pemain bintang Gak jarang filosofi permainan umpan pendek dari Indra Syafri ini melahirkan banyak bintang. Bintang-bintang tersebut berhasil diorbitkan sejak dirinya melatih tim nasional Indonesia di tahun 2013. Saat itu dia berhasil membawa tim nasional Indonesia U19 menjuarai piala AFF saat mengalahkan Vietnam di babak adu penalti. Banyak pemain muda saat itu yang mendadak menjadi sorotan. Salah satunya ada Evan Dimas yang namanya mulai dikenal luas oleh publik sepak bola. Saat itu Indra Syafri memuji sang pemain yang dinilai punya kebugaran fisik yang baik. Selain Evan Dimas, di era selanjutnya juga ada Egy Maulana Fikri yang menjadi top score di dalam ajang piala AFF U18 tahun 2017 yang lalu. Sejak saat itu Egy menjadi sorotan dan mulai dilirik oleh klub-klub Eropa. Belum lagi eranya Asnawi Mangkualam yang mencuri perhatian di ajang SEA Games 2019 yang lalu. Saat itu Asnawi berhasil membawa tim nasional Indonesia U22 lolos ke partai final. Terbaru Indra Syafri juga menerbitkan beberapa pemain muda yang berkualitas. Mulai dari Komang Teguh, Muhammad Taufani sampai dengan Ramadan Sananta. Rekor Gila Indra Syafri Indra Syafri bisa dibilang sebagai salah satu pelatih lokal tersukses yang dimiliki tim nasional Indonesia. Prestasinya adalah menangani sekuat Garuda gak bisa dipandang sebelah mata. Kecemerlangannya itu sudah dimulai pada tahun 2013 yang lalu. Saat itu Indra Syafri berhasil membawa tim nasional Indonesia mengangkat trofi juara di ajang piala AFF U19. 6 tahun berselang atau tepatnya di tahun 2019, Indra Syafri kembali mempersembahkan gelar piala AFF U22. Saat itu tim nasional Indonesia berhasil mengalahkan Thailand dengan skor akhir 2-1. Di tahun yang sama, dia juga hampir membawa tim nasional Indonesia menyabet medali emas di SEA Games 2019. Sayangnya saat itu, skuat Garuda takluk atas Vietnam dengan skor telak 3-0. 4 tahun berselang, dia dipercaya menukangi tim nasi Indonesia dalam ajang SEA Games 2023 di Kamboja. Saat itu, dia diberi mandat sebagai pengganti Sintayong yang ingin fokus ke piala Asia. Namun hebatnya, skuat Garuda muda tampil gak terkalahkan dan lagi-lagi lolos ke semifinal sebagai juara grup A. Di partai semifinal, lagi-lagi tim nasional Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam 3-2. Sementara itu, di partai final mereka berhasil menundukkan perlawanan Thailand dengan skor bantai 5-2. Dengan hasil ini, tim nasi Indonesia berhasil menyabet medali emas cabur sepak bola sejak 32 tahun yang lalu. Indra Syafri selaku pelatih merasa senang dengan pencapaian tersebut. Dia pun akan menunaikan nazarnya dengan pergi beribadah umroh ke kota Suci Mekah. Itulah ulasan filosofi cerdas Indra Syafri. Bagaimana pendapatmu? Apakah Indra Syafri bakal menularkan kesuksesan seperti Pep Guardiola? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.